Meski masih tergenang banjir, KPPS Desa Wono Rejo, Demak, Jawa Tengah tetap mempersiapkan TPS untuk pemilu susulan 2024. Warga terdampak pun semangat dan berjanji akan gunakan hak pilih mereka. Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wono Rejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di gedung SD Negeri 2 Wono Rejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wono Rejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wono Rejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdapat banjir akibat tanggul sungai Wulan yang jebol. Pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Anyus melaporkan.